Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, selamat datang di channel youtube Toibkayong Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita login di aplikasi pengawas Versi 5 yang merupakan buku kinerja pengawas versi web Yang pertama kita buka browser kita Kemudian kita ketikkan versi 5.apsibuset Titik org Kemudian kita enter Maka kita akan masuk ke menu beranda dari e-pengawas versi 5.0 dalam versi web Kemudian disini ada menu upload dan menu login Maka kita klik menu login Kemudian ketikan username Di dalam entry data username dengan nip kita Ingat jangan menggunakan spasi Kemudian password password yang diberikan oleh apsibuset Kemudian tinggal di klik login Maka disini timbul sukses login system Kita sudah masuk ke dalam dashboard E-pengawas versi 5 E-pengawas versi 5 Data kemudian Kemudian SKP Ada identitas SKP Cover Perilaku SKP PSKP Kemudian PPKP SKP lama Kemudian di tugas pokok Menu tugas pokok Disini ada program Pelaksanaan Kemudian laporan Di pengembangan profesi Disini ada buku tingkat nasional Buku tingkat nasional Kemudian buku non nasional Jurnal PTS Makalah ilmiah Best Practice Link digital Dan YouTube Selanjutnya di PPK PKKS Disini juga ada menu PKKS Kemudian berikutnya ada menu DUPAC Yang isinya adalah DUPAC Data Upload DUPAC Kemudian ini untuk DUPAC online Kemudian data SP pendidikan SP pengawasan SP pengambangan profesi SP penunjang DUPAC Dan DUPAC Selanjutnya di dalam Aplikasi E-pengawas ini Buku kinesia pengawas ini Ada menu lain-lain Disini ada Kita akan bisa mengupload Dokumen Sertifikat Serta menu lockout Untuk kita keluar dari Aplikasi E-pengawas Versi 5 Berbasis web Di bawahnya ada Tanggal Ini tanggalnya Real time Ya Jadi tanggal hari Kita mengakses Buku kinesia pengawas ini Baik Yang pertama Kita Melihat di sebelah kanan Ini ada Profile kita Kalau pertama kali masuk Maka belum ada Profile Maka kita bisa Mengisinya Dari menu Profile Sebelah kiri Ada menu Profile Baik Disini Bapak Ibu Bisa mengisikan Data-data Bapak Ibu Sesuai dengan Data Bapak Ibu Pribadi Masing-masing Disini ada Nama Kemudian Tempat lahir Tanggal lahir Tinggal kita Klik saja Kemudian kita Isi dengan Tanggal bulan Tahun lahir Tinggal kita Pilih saja Selanjutnya Jenis gelami Sudah ada Pilihannya Pengawas Sekolah Pengawas Tingkatnya Tingkat SD SMP SMA Dan seterusnya Ini Sudah Lengkap Menu drop down Kemudian Jabatan Jabatan pengawas Ahli muda Ahli media Dan ahli utama Ini saya contohkan Untuk golongan Juga dari Golongan 3C 3D Sampai 4E Alamat Tinggal kita ketikan Saja Sesuai alamat kita Kemudian Provinsi Ini sudah Kemudian Papu Paten Tinggal kita ketikan Juga Kemudian Tempat Berdugas Dimana Bapak Ibu Berdugas Email Dan Nomor HP Kalau Bapak Ibu Sudah Mengatikan Ini semua Tinggal Bapak Ibu Upload Foto Profil kita Caranya Mudah sekali Bapak Ibu Tinggal Klik Pilih File Kemudian Dicari File File Yang Ada Di Komputer Bapak Ibu Baik Di Drive Maupun Di Penyimpanan Maya Bapak Ibu Setelah Ketemu Maka tinggal Klik Open Maka Foto Bapak Ibu Sudah Ada Di Bagian Profil Ini Terakhir Jangan Lupa Bapak Ibu Klik Submit Ya Nah Update Success Data Sudah Ada Dalam Laporan Nah Ini Menyatakan Bahwa Update Profil Bapak Ibu Sudah Terupdate Di Dalam Sistem Maka Kita Klik OK Maka Di Sebelah Kanan Ini Ada Muncul Foto Profil Dengan Nama Menu Setting Dan Menu Lockout Lockout Adalah Untuk Keluar Menu Setting Adalah Apabila Kita Akan Mengganti Password Ya Kalau Kita Mengganti Password Yang Dari Pertama Kali Kita Akan Ganti Password Berikutnya Maka Kita Tinggal Klik Password Yang Baru Tinggal Kita Klik Submit Demikian Bapak Ibu Bagaimana Kita Akan Melodin Kedalam Buku Kinerja Pengawas Yang Ada Di Aplikasi E Pengawas Versi 5 Copyright E Pengawas Web Dari Apsi Pusat Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Hiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh